Nah, Sales Master tentang produk cleanser Atomi dapat menjawab banyak pertanyaan dari Atomian semua. Berikutnya, kita akan menyaksikan sebuah video produk introduction yang akan membahas tentang salah satu produk yang baru launching di Atomi Indonesia. Mari kita simak bersama videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, saya Lin Yong dari Atomi. Apakah Anda merasa baik pagi ini? Ya, jika Anda tidak bisa pergi buah air besar di pagi hari, hari terasa sangat tidak menyenangkan. Alasan saya membicarakan ini dari awal adalah karena produk yang akan saya perkenalkan hari ini sangat berhubungan dengan hal itu. Produk yang akan saya perkenalkan hari ini adalah Atomi Pisilium Khas. Ini adalah produk yang dicari oleh orang-orang yang tidak nyaman dengan buah air besar dan sejenisnya, atau tidak nyaman untuk pergi ke kamar mandi. Ini adalah produk khusus untuk mereka. Pada ternyataannya, orang modern sulit makan sayuran, dan mereka bekerja sambil duduk. Karena duduk dan bekerja seperti ini, menjadi kurang berolahraga, pola makan tidak teratur, dan asupan sayur sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kurangnya serat makanan. Apakah kalian tahu itu? Serat makanan disebut nutrisi ketujuh. Akhir-akhir ini, ya, disebut nutrisi ketujuh karena terlibat dalam banyak hal. Dan berhubungan langsung dengan kesehatan. Bahkan, ada banyak kasus di mana kita tidak tahu cara mendapatkannya. Karena Anda harus mengkonsumsi serat makanan saat makan sesuatu, seringkali tidak bisa mengkonsumsi banyak karena merasa tidak nyaman. Atomi membuatnya sangat enak. Membuat mengkonsumsi serat makan seperti mengkonsumsi minuman sehat. Mari melihatnya bersama saya. Pesilium khas. Ini adalah kulit biji plantago opatah. Pesilium khas adalah nama ilmiah untuk plantago opatah. Di dalam dunia, obat herbal, obat jenerik, atau jamu ini disebut plantago opatah. Kulitnya dicincang seperti ini. Saya sudah menyiapkan. Fungsinya adalah jika mengalami sembelit, produk yang membuat kalian bisa pergi ke kamar mandi dengan mudah. Banyak orang berpikir bahwa serat makanan sangat penting. Tapi sebenarnya tidak tahu persis mengapa serat makanan itu sangat penting. Alasan pentingnya adalah karena pada dasarnya serat makanan tidak terurai oleh enzim pencernaan. Mereka tidak terurai di perut atau dari usus besar. Tapi di luar, jika Anda memakannya, dia akan langsung keluar. Jadi mari kita ambil nasi putih yang sering kita makan sebagai contoh. Jika makan beras merah sebagai nasi, butuh waktu lama untuk mencerna. Beras merah adalah nasi dengan lapisan ekstra serat makanan di atasnya. Jadi apa yang dia miliki, misalnya teksturnya yang kasar, atau bagian yang tidak bisa dicerna ini disuling dan ini menjadi beras putih. Jadi jika memakannya, apa yang terjadi adalah itu berubah menjadi gula. Jika berubah menjadi gula dengan cepat, proses metabolismu pun jadi sangat cepat. Jadi jika Anda memberikan produk nasi putih, gula akan naik dengan cepat. Produk modern membuat gula naik dengan mudah, karena orang modern produksi banyak produk yang meningkatkan selera. Serat makanan menjadi nutrisi yang sangat penting di masa kini. Nutrisi yang dulunya tidak diperdulikan oleh siapapun karena langsung keluar jika memakannya, sekarang berubah menjadi nutrisi yang harus dikonsumsi oleh orang modern secara terpisah. Dan ada serangkaian penelitian yang melaporkan satu demi satu, bahwa ada begitu banyak penyakit kronis dan penyakit pada orang modern karena kekurangan serat makanan. Jadi Anda harus memikirkan serat makanan sebagai nutrisi yang harus Anda konsumsi dengan cara apapun. Paling baik adalah jika bisa mengkonsumsi dengan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian mentah setiap hari. Tapi tidak bisa, itu tidak bisa. Situasi juga tidak memungkinkan dan sangat sulit. Jauh lebih sehat untuk makan serat secara terpisah. Jadi biasanya hanya orang-orang yang sedang diet yang mencari produk ini, serat makanan. Tidak hanya bagi mereka yang mengalami sembelit atau sedang diet, tetapi juga bagi mereka yang biasanya kekurangan asupan sayuran atau biji-bijian. Harus ingat memakan nutrisi wajib ini. Jadi, apa peran serat makanan di dalamnya? Ada dua jenis serat makanan, ada yang larut dan tidak larut. Larut berarti hanya larut di dalam air. Tapi apa yang dia lakukan ketika masuk adalah membuat fesis yang keras menjadi sangat lembut. Ini berfungsi membuatnya halus dan mudah untuk keluar. Dan dalam kasus tidak larut, molekul ini tidak larut dalam air. Ia hanya menyerap air dan membuat tubuh kenyang. Namun meski melalui proses seperti itu, kalorinya sangat sedikit. Itulah sebabnya orang-orang yang sedang diet mencari produk yang memberikan rasa kenyang, sekaligus rendah kalori. Jadi, waktu di dalam usus jauh lebih lama daripada waktu mengonsumsi makanan olahan. Dan karena ada bagian yang memungkinkan buang air besar, sekaligus membersihkan usus. Dari sudut pendang itu, Anda dapat menganggapnya sebagai produk yang harus Anda perhatikan. Jadi, ketika ditanya mengapa harus serat makanan pesilium khas, kita perlu berpikir tentang apa yang dimiliki oleh pesilium khas. Pesilium khas pada dasarnya adalah serat makanan yang sangat mengembang. Jika Anda makan ini dan minum air, dia akan membengkak setelah minum air. Jadi begini jadinya, makan sebanyak ini, jadi menjadi sebesar ini. Jadi, saat melewati usus dalam keadaan seperti itu, ini memungkinkan aktivitas usus dengan sangat cepat. Dan merangsang aktivitas usus, tidak ada efek samping karena secara fisik mendorong aktivitas usus yang tidak lancar, karena kurang olahraga. Tidak ada efek samping yang bisa terjadi dari mengonsumsi serat makanan dalam jumlah besar. Namun, ketika meminumnya, jika kita meminumnya hanya dengan makan bubuk serat makanannya, tanpa minum air apapun seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanya akan menarik air. Jadi, jika tidak minum air saat meminumnya, itu hanya akan menarik air dari usus. Kemudian akan terjadi sembelit. Jadi, mengonsumsi serat makanan secara tidak tepat dapat menyebabkan sembelit, jika tidak dikonsumsi sesuai dengan metodenya. Jadi, kalau dikonsumsi, menurut saya 500 ml adalah yang paling pas. Berdasarkan takaran standar kita, ambil cukup 500 ml air dalam kemasan, dan meminumnya sebelum dan sesudah mengonsumsinya. Anda harus memakannya bersama air sebelum dan sesudah untuk memberikan kelembaban agar kenyang. Karena ini hanya dapat terjadi saat tubuh kenyang. Anda harus memperhatikan hal ini. Dan jika Anda pergi ke pasar, mungkin ada orang yang menjualnya. Dan memang mereka menjualnya. Namun, karena ini adalah produk bubuk dan kami mengumpulkan dan menggunakan bahan-bahannya dari alam liar, sebenarnya ada banyak masalah dengan logam berat asing dan semacamnya. Jadi, saat Anda mengonsumsi produk bubuk, Anda perlu memeriksa apakah produk itu diproses dengan bersih dalam prosesnya, dan apakah tidak ada masalah dengan jat asing seperti logam berat. Saya akan menjelaskannya sambil sedikit melihat produknya. Ini dirilis dalam satu kemasan seperti ini. Ditulis sebagai makanan fungsional kesehatan. Anda harus memeriksa fungsinya. Jika makanan fungsional tapi tidak ada ini, itu berarti tandanya salah. Makanan kesehatan fungsional harus memiliki tanda pada fungsinya. Dan jika Anda melihat punya kami sekarang, ada penjelasan tentang fungsinya yang dapat membantu melancarkan buang air besar. Jadi, jika Anda akan mengonsumsinya secara normal, bisa meminumnya dua bungkus sehari. Tapi itu bukan jumlah mutlak. Jadi, dua bungkus sehari adalah rekomendasi dari kami. Namun, jika hanya dengan satu bungkus, Anda merasa saya cukup lancar, maka Anda hanya perlu memakan satu bungkus. Ini simple, tapi saya akan membukanya. Sekarang Anda bubuk seperti ini, kami menambahkan prune bersama-sama. Saya sudah menambahkan prune sebanyak 15%. Ini terkenal untuk membantu buang air besar. Ya, ini produk yang terkenal. Saya memasukkannya untuk fungsinya. Sisanya dibuat dari serat makanan yang berbeda, dan sekarang bagian daya cerna dipertimbangkan. Jadi, kami membuatnya dengan menambahkan semacam jenis beri, sebagai bahan sekunder dan melto-dextrin yang tidak dapat dicernah. Rasanya agak manis. Rasa manis dan gula itu sendiri datang dari alkohol gula. Karena alkohol gula memiliki metabolisme yang sangat lama dalam proses pencernaan. Kami menyebutnya gula yang tidak meningkatkan indeks G. Sebagai alkohol gula, Anda bisa menganggapnya sebagai gula yang baik untuk kesehatan. Cukup tambahkan produk ini ke dalam air seperti ini. Tambahkan 200 ml seperti ini. Dan masukkan satu bungkus saja ke dalamnya. Bagaimana? Leleh kan? Ini tidak boleh dibiarkan ini terjadi seperti ini. Jika dibiarkan, dia akan membentuk gel. Dia memiliki sifat yang menarik air 40 kali dari polumenya sendiri. Sehingga menjadi lembek dan gel lalu terus berubah menjadi kental. Jika begitu, akan sulit untuk dimakan. Jadi saat Anda ingin meminumnya dengan air sekitar 200 ml, Anda harus langsung minumnya langsung. Bukan ini saja, silakan minum sekitar 300 ml air lagi. Harus. Jika sulit untuk minum hingga 500 ml air secara langsung, poin terpenting adalah dalam satu jam, boleh dibagi minum airnya, namun minum sebanyak mungkin. Saat Anda berpikir, saya tidak ingin makan banyak seperti ini. Saya hanya ingin makan bubuk. Saat seperti itu, Anda hanya perlu memasukkan satu bungkus ke dalam mulut dan memakannya. Jika Anda ingin memakannya dengan melembekannya, ini akan melembek dengan baik dan masuk. Kemudian setelah itu, Anda harus mengkonsumsi 500 ml air bersama-sama dalam waktu satu jam. Kami telah melakukan pengujian dasar sebelumnya. Dan jika melihat datanya, Anda akan melihat peningkatan frekuensi buang air besar. Hal-hal seperti ini meningkat 3-4 hari sekali. Ini meningkat dan sedikit penurunan fesis pun dirasakan. Terasa berkurang dan keadaan fesisnya. Sekarang, jika dilihat dari data bahwa kekerasannya sendiri tersesuaikan sedemikian rupa dan menjadi seimbang. Dan yang paling penting, seharusnya tidak ada rasa sakit saat buang air besar. Dan kita dapat melihat data penurunan rasa sakit pada buang air besar dari pengujian pada manusia. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan produknya. Tadi saya masukkan air, saya tidak tahu apakah kalian bisa melihatnya dengan baik. Bagian bawah sekarang, jeling seperti ini. Sudah menjadi gel. Tentu saja, ketika masuk ke usus, menjadi lebih banyak gel. Kalian lihat ini? Seperti ini. Anda dapat melihat sudah menjadi gel, kan? Ini masih dalam proses. Ini masih dalam proses karena baru berjalan selama 10 menit. Anda dapat memastikannya bahwa meskipun dengan air sebanyak ini, kekentalannya benar-benar berubah sejauh ini. Fakta yang sangat saya khawatirkan akhir-akhir ini adalah salah satu sasaran sembelit adalah bayi. Dalam kasus bayi, ketika mereka sulit ke kamar mandi, akan muncul rasa takut. Ketakutan akan buang air besar berkembang dan ini menjadi siklus buruk. Mereka menahan buang air besar. Mereka bertahan tanpa memberitahu ibu dan ayah. Dan ini kemudian menciptakan siklus yang sangat kejam. Tapi dalam kasus produk ini, Anda dapat memberinya kepada anak-anak dengan sangat mudah. Jadi sangat sulit untuk memberi makan pisilium khas yang umum. Karena rasanya sama sekali tidak enak dan tidak nyaman saat masuk ke tenggorokan. Sangat tidak enak, tapi jika ditambahkan dengan air maja, rasanya seperti jus plam. Jadi sambil berkata, ini jus, ini jus plam, dan nikmatilah. Ini akan sangat membantu anak-anak buang air besar atau hal lainnya. Saya makan ini selama sekitar satu atau tiga bulan untuk mengujinya. Namun saya tidak akan memberikan panduan untuk kapan waktu terbaik untuk memakannya. Namun, untuk saya, saya tidak makan sarapan yang berat. Tapi ketika saya makan produk ini di pagi hari, perut merasa sangat nyaman. Dan merasa kenyang untuk waktu yang lama. Dan jika Anda seperti mereka, ya mengatakan saya ingin makan malam ringan karena diet. Jika Anda meminum ini bersama di malam hari, Anda dapat melihat bahwa rasa lapar atau hal-hal ini berkurang secara signifikan. Bahkan jika Anda tidak melukukannya, meskipun sebenarnya makan banyak. Meskipun asupan Anda sangat sedikit karena diet, Anda akan tetap melihat efek dramatis keesokan harinya. Dengan bisa pergi ke kamar mandi dengan sangat bersih. Ini sedikit berbeda dari, oh, saya sedang makan probiotik. Bakteri asam laktat memperbanyak bakteri menguntungkan melalui bakteri di usus. Dan dalam hal ini, ini adalah produk yang sangat secara fisik memudahkan aktivitas usus. Jadi sangat baik untuk bisa makannya secara bersamaan. Ini saja yang dapat saya perkenalkan hari ini. Sampai jumpa lagi lain kali dengan produk baru lainnya. Semoga semua bisa buang air besar dengan lancar. Terima kasih.